Kita tidak pernah membayar siapapun Atau menggunakan buzzer sesuai yang di berita media Dengan harga 17 juta itu dengan buat laporan Buat challenge Nah siapa yang berani menyampaikan itu Nah gue laporkan polisi Ayo sampaikan aja Insya Allah sudah terjawab ya Ada lagi pertanyaan kalau sudah kita Akhiri kita mau kepuasa Perampasan handphone yang salah satu Nah itu tuh Sampai menghancurkan handphone Nah itu gak benar untuk kita semua Nah itu Sebelum tanya Itu semua Kalau mas mau tanya Tanya itu Boleh tanyakan langsung kepadanya Dan dia akan menjelaskan Sampai kayak tadi mas Bukan ketawa Kayak tadi ini Yang dibilang pemuda Gagah perkasa kekar Ini seperti ini Udah lah Ini emang bagaimana caranya Untuk menjatuhkan klien saya Lalu gini bang Jadi kalau bisa Agak menarik Waktu pertama kali isu ini mencuatkan Lalu tiba-tiba banyak permunculan Hashtag soal tasi yang baik Kabarnya Pembudakan Baser Wah itu lagi tuh Bagaimana Baser Bagaimana Baser 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 kan mengirimkan Google Doc kan Google Doc kan terkait itu gitu Itu bagaimana Begini mas Berita katashi viral dulu Sebentar saya buat Ini Ini topik paling menarik sebetulnya Katashi ini Cuma Youtuber masak Ya Di negara ini isu banyak Isu karyawan keluar Yang ada dengan orang Bisa viral segitu megahnya Tau gak kalau perusahaan-perusahaan kita Yang kecil aja Misalnya buat Rame se negara Ini perusahaan yang besar-besar Ini berapa turn overnya coba Yang keluar masuk Tapi gak rame Di kita bisa rame Apakah itu gak jadi tanda-tanya Buat mas Ini bisa rame Karena saya pribadi Bukan orang Apa Bukan orang media kayak Apa mas dan mbak ya Saya juga Parang biasa aja Saya di rumah ke di rumah Kok rame ya Masak internal Kita ke di rumah Habis masak internal Mungkin kurang rame Dibikin berita yang sama rame nya Berkaitan Baser Habis Baser Cuma nyata sehari gini mas Topik saya Subhanallah Yang gilek-gileknya itu Hari itu Satu hari Orang teriak katanya Gaji gak dibayar Gatau dia kabur Satu hari Ketika sih makan indomie Gatau ini Satu hari Makanan bekas Makanan basi Makanan bekas Makanan basi Besoknya Besoknya lagi Karena pengen ngangkat lagi Baser Itu sebahannya Sampai di twitter kan Susat berapa lama Sampai Tapi Apakah benar Pihak manajemen Mengirimkan Google Doc Terkait pendaftaran Untuk para KOL Bermain di hashtag Kita tidak pernah Membayar Siapapun Atau menggunakan Buzzer Sesuai yang diberitain media Dengan harga 17 juta Itu Dengan buat laporan Buat challenge Siapa yang berani Menyampaikan itu Gue laporkan polisi Sampaikan aja Siapa yang bilang Bahwa Kasih Ini kan udah jelasin nih Ya kan Berarti kalau misalnya Emang itu benar Ya artinya itu Pencepangan apa baik Siapa sumbernya Ini kan semua Sumber-sumber Akun-akun Yang digulung-gulung Jadi pertanyaan media Ditanyakan kepada kita Kan begitu kan Untuk klarifikasi-klarifikasi Terus aja begitu Ya kan Makanan bekas lah Ya Tuhan Oh dizin Ini yang berangkat Ke Dubai Umroh Ini 8 orang 8 orang Karyawan 8 orang Yang lain-lainnya Yang rekrut-rekrutmen Yang lama-lama Baik-baik aja Ini yang terjadi Ini generasi Yang baru masuk ini Yang saya duga Yang saya duga Ada yang bermain-main Untuk Coba-coba Ya Kan kita gak tau ya Namanya juga Selebgram Ya kan Kalau saya bahasanya Begini Suka saya bilang Tukang somai Itu pasti musuhnya Tukang somai Enggak mungkin Tukang somai Musuhnya tukang sate Ya kan Artinya Kamu terjemahkan dengan baik Makasih buluk Jadi begini Jadi Jadi memang ini adalah Bagaimana Orang ingin menjatuhkan Klien saya Ya kan Digoreng-goreng Dibikinlah Bazar Dibikinlah Makanan bekas Dibikinlah begini Tapi Gak jelas semua Makanya Saya kemarin juga Apa namanya Akhirnya Ditunjuk sebagai lawyer Mungkin karena Keluarga udah menganggap Bahwa ini persoalan serius Karena sudah masuk Kerana Polis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So